Guna mewujudkan kondusivitas iklim politik yang aman dan nyaman, menjelang pemilihan Kepala Daerah tahun 2024, Gubernur Lampung Arinal Junaidi mengkelar silaturahmi bersama jajaran Forkopimda, KPU, Bawaslu, Ketua Partai Politik dan Pimpinan Media Masa Lampung, di Mahan Agung Bandar Lampung pada Rabu 22 Juni 2022. Menurut Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 telah dibentuk Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang mengatur kedudukan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah di kabupaten atau kota, yang memiliki fungsi pembinaan, pengawasan, dan koordinasi urusan otonomi di daerah serta tugas pembantuan NKRI dalam negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Sedangkan dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, Gubernur memiliki fungsi untuk mengadakan pengawasan dan pengkoordinasian pada penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota. Kewenangan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat juga bertumpu pada pelimpahan wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat sesuai prinsip dekonsentrasi. Oleh karena itu, dalam rangka menyambut pemilihan presiden dan pemilihan legislatif serta pilkada serentak nasional tahun 2024, Gubernur mengajak seluruh komponen bangsa untuk memiliki kesadaran bersama dalam memelihara iklim dan kondisi yang kondusif tetap terjaga dalam ruang yang dinamis, kompetisi sehat, dan demokratis. Gubernur juga menghimbau kepada pimpinan partai politik agar segera mempersiapkan diri, memenuhi persyaratan-persyaratan yang sesuai dengan undang-undang dan peraturan Komisi Pemilihan Umum dalam rangka proses verifikasi, baik administrasi maupun faktual serta secara online, untuk dapat ditetapkan menjadi partai politik peserta pemilu tahun 2024. Kemudian, kepada Forkopimda, Gubernur menghimbau agar tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dengan sebaik-baiknya. Pada korum kewaspadaan dini masyarakat, juga sebagai kunsor masyarakat, jadi betul membelikan perhatian penuh dan kesuasepadaan terhadap proses penyelenggaraan persyarat demokrasi dengan sungguh-sungguh. Peran pemerintah, peran serasa, dan peran masyarakat, termasuk pakai ada di dalam. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk membangun suasana pertik, aman penuh dan etika, dan penuh kedama. Ada pun kepada pimpinan media masa dan organisasi kewartawanan yang hadir, Gubernur menghimbau agar dapat melaksanakan tugas masing-masing sesuai azaz-azaz pemberitaan yang memenuhi rasa keadilan, objektif dan berimbang, serta konsisten berpihak pada kebenaran. Dari Bandar Lompong Agung dan Rido, Saburai TV melaporkan.